Pemirsa proses resky orang hutan yang sempat bersembunyi di kawasan hutan sekitar Bandara Haji, Asana, Sampit berlangsung dramatis dan berlangsung cukup lama, bahkan hingga malam hari. Orang hutan berhasil dievakuasi petugas BKSDS setelah menembakkan obat bius. Inilah video penampakan satu individu orang hutan yang berkeliaran di sekitar kawasan Bandara Haji, Asana, Sampit, Kalimantan, Tengah, Jumat, Siang. Orang hutan ini berjenis kelamin laki-laki berusia diperkirakan 30 tahun dengan bobot 82 kilogram. Informasi tentang keberadaan orang hutan ini langsung direspon oleh pihak BKSDA yang memang sudah beberapa hari ini terus melakukan observasi untuk melakukan resky karena kehadiran primata yang sangat dilindungi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Petugas BKSDA yang dibantu relawan orang hutan, Foundation International Ovi, serta sejumlah petugas keamanan bandara pun menembakkan obat bius pada orang hutan tersebut. Namun proses evakuasi sempat mengalami kendala sebab orang hutan ini sempat tersangkut di pohon. Ini orang hutan yang diriskiu hari ini merupakan orang hutan yang muncul satu minggu sebelumnya. Tadi setelah dibius, setelah dilakukan pembiusan, orang hutan sempat sangkut di pohon yang cukup tinggi, sekitar 25 meter. Individu orang hutan yang diberi nama Asan ini langsung menjalani rangkaian pemeriksaan awal dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansia, INews melaporkan.